Pada Tua Pasaribu adalah nama yang cukup baru di kancah politik Indonesia. Namun, sosok pengusaha yang satu ini berhasil menarik perhatian publik setelah dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Helirisasi di Kabinet Merah Putih. Pria kelahiran 14 Januari 1980 ini bertugas mendampingi Rosan Ruslani yang merupakan Menteri Investasi dan Helirisasi Kepala BKPM. Pada Tua Pasaribu memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan sarjana teknik dari Universitas Trisakti tahun 1998 hingga tahun 2003. Pada saat kuliah, ia dikenal aktif dalam kegiatan organisasi dan menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode tahun 2001 sampai tahun 2003. Perjalanan karirnya ia mulai dari tahun 2005. Ia menjadi manajer operasional di PT Jagad Energi selama 4 tahun hingga tahun 2009. Berlanjut saat tahun 2012, Tode Tua menjabat sebagai Direktur di PT Catura Indonesia sampai tahun 2023. Dengan latar belakang yang kuat di dunia bisnis, Tode Tua diharapkan mampu membawa angin segar dalam upaya pemerintah untuk menarik investasi dan mendorong helirisasi industri di Indonesia. Penunjukkan Tode Tua Pasaribu sebagai Wakil Menteri Investasi dan Helirisasi menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam upaya meningkatkan investasi dan mendorong helirisasi industri dengan pengalaman dan jaringan yang luas. Tode Tua diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi perekonomian Indonesia. Di tangan Tode Tua, Prabowo berharap iklim investasi dan helirisasi Indonesia bisa maju sehingga dapat menaikkan pendapatan per kapita masyarakat menjadi lebih dari 30 ribu dolar US sehingga visi Indonesia emas tahun 2045 bisa terwujud. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.